Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kami mengucapkan salam tandaan berdiri salam printer semua kepada seluruh petani sawit semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan reski berupa kelapa sawit yang berbuah melimpa amin oke kawan-kawan di video kali ini kita akan coba membahas tentang kelapa sawit jantan dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi kelapa sawit jantan tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa di bagian video ini mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih jadi memang ini adalah salah satu hal yang menjadi halangan di kalangan petani sawit yang ketika kita menanam itu ada jenis kayak semacam ini kita lihat penampakannya teman-teman jadi banyak sekali muncul bunga jantan bahkan sama sekali tidak ada muncul bunga betina kita lihat ini penampakannya banyak sekali muncul bunga jantannya sebenarnya dari sisi teori teman-teman tidak ada istilah kelapa sawit jantan yang ada itu adalah kelapa sawit yang banyak sekali muncul bunga jantannya karena untuk kelapa sawit ini itu adalah golongan berumah satu artinya di dalam pohon itu ada bunga jantan ada bunga betina tapi karena kita kebiasaan kita menyebutnya ini adalah kelapa sawit jantan atau kelapa sawit yang mengeluarkan banyak sekali bunga jantan nanti kita akan membahas bagaimana cara antisipasi untuk kelapa sawit sejenis ini oke jadi perlu ditahui teman-teman bahwa ada dua jenis kelapa sawit yang semacam ini yang pertama adalah kelapa sawit yang betul-betul dari awal tanam sampai dipanen itu tidak pernah mengeluarkan buah nah itu satu jenis untuk kelapa sawit yang hanya mengeluarkan bunga jantan saja itu satu jenis oke yang kedua ada kelapa sawit yang pernah dipanen dan setelah dipanen mengeluarkan bunga jantan terus nah itu adalah dua jenis yang kita harus ketahui dalam budidaya kelapa sawit yang berhubungan dengan kelapa sawit yang bilang orang jantan ada yang sudah pernah berbuah tapi setelah berbuah dipanen banyak mengeluarkan bunga jantan dan ada juga kelapa sawit yang betul-betul tidak pernah dipanen dan selalu mengeluarkan bunga jantan oke kita akan membahas yang pertama dulu teman-teman adalah kelapa sawit yang belum pernah dipanen dan selalu mengeluarkan bunga jantan itu akan kita bahas solusinya apa jadi itu disebabkan karena faktor genetik atau faktor karena bibitnya itu abnormal teman-teman sehingga akan menghasilkan kelapa sawit yang selalu mengeluarkan bunga jantan solusinya itu adalah diganti teman-teman itu solusi yang terbaik kalau teman-teman itu mempunyai kelapa sawit yang dari awal tanam sampai sudah mengeluarkan bunga dan selalu muncul bunga jantan dan tidak pernah menghasilkan buah solusi terbaiknya adalah kita ganti itu solusi yang menurut saya sangat sangat bagus sangat ideal sekali kalau kita menggunakan cara lain saya rasa tidak akan apa namanya tidak akan terjawab solusinya jadi solusinya yang pertama itu adalah kita ganti kalau seandainya memang kelapa sawit kita itu dari awal tanam sampai mengeluarkan bunga betul-betul tidak pernah menghasilkan buah solusinya adalah kita ganti teman-teman itu solusi terbaiknya kalau menurut pendapat saya silakan teman-teman berkomentar apa ada cara lain selain itu selain diganti dengan tentunya menggunakan bibit unggul oke yang kedua teman-teman bagaimana cara antisipasi atau cara mengatasi untuk kelapa sawit yang sudah pernah berbuah tapi setelah dipanen selalu mengeluarkan bunga jantan semacam ini jadi perlu diketahui teman-teman ini adalah kelapa sawit yang jenis kedua yang sudah pernah dipanen teman-teman kita lihat disini ada bekas berondolannya jatuh nah ini kita lihat disini ini contoh berondolannya yang jatuh-jatuh ini jadi artinya kita sudah pastikan bahwa ini adalah kelapa sawit jantan yang tipe kedua kita lihat disini banyak sekali ada contoh berondolan yang jatuh nah kayak gini teman-teman ini kita lihat ada contohnya yang ini semacam ini ini berarti pernah dipanen teman-teman pernah dipanen pernah berbuah tapi setelah dipanen mengeluarkan bunga jantan terus kita lihat ini penampakannya oke kalau menurut pendapat saya ini contohnya jadi pernah berarti pernah berbuah ini kelapa sawitnya teman-teman jadi untuk solusi yang tipe kelapa sawit jantan yang kedua ini kita juga perlu ketahui bahwa yang menyebabkan keluar selalu bunga jantannya ini adalah karena dia stres teman-teman tentu stresnya itu banyak hal bisa stres dalam hal kekurangan air bisa stres dalam kekurangan cahaya bisa juga stres dalam kekurangan unsur hara nah itu adalah penyebab kenapa kelapa sawit itu selalu mengeluarkan bunga jantan teman-teman jadi solusinya ada beberapa pendapat teman-teman untuk mengatasi hal tersebut jadi kita pangkas dulu teman-teman ini kelapa sawitnya kita pangkas dulu rapi kita buang bunga jantannya semua ini kita buang semua bunga-bunganya setelah dibuang setelah dikastrasi semua bunga-bunganya setelah itu baru kita lakukan pemupukan teman-teman kita lakukan pemupukan yang tentunya menggunakan pupuk yang tinggi kadar kaliumnya karena tinggi kadar kaliumnya itu karena kalium itu adalah unsur yang digunakan untuk pembuahan jadi kita pupuk menggunakan pupuk yang menggunakan atau tinggi kadar kalium teman-teman itu salah satu hal untuk mengatasi kelapa sawit yang sudah pernah berdua tapi setelah dipanen mengeluarkan bunga jantan terus karena dia stres teman-teman stres dalam hal mungkin kekurangan unsur harah makanya kita harus pupuk dan juga mungkin kekurangan cahaya nah kita perhatikan di sekeliling kebun kita teman-teman kalau ada seandainya ada pohon-pohon atau ada sesuatu yang sekiranya bisa menaungi kelapa sawit kita ini kita wajib bunuh atau kita wajib hilangkan teman-teman supaya cahaya itu bisa 100% ke kebun kita ini itu salah satu juga solusi yang bisa kita ambil kita pupuk setelah itu cahaya-cahaya itu yang kira-kira tidak bisa masuk itu kita hilangkan pohon-pohon di sekelilingnya supaya cahaya itu bisa masuk ke kebun kita oke mungkin ada pendapat lain teman-teman silakan berkomentar di kolom komentar nanti kita sama-sama berdiskusi mudah-mudahan kita bisa mengetahui solusi yang paling bagus untuk mengatasi semacam ini kelapa sawit jantan semacam ini atau kelapa sawit yang selalu mengeluarkan bunga jantan dan sedikit sekali mengeluarkan bunga betina atau bahkan tidak pernah mengeluarkan bunga betina silakan berkomentar di kolom komentar teman-teman silakan kita akan coba berdiskusi mudah-mudahan kita mendapat solusi terbaik untuk jawaban untuk masalah ini atau kelapa sawit jantan ini oke jadi kesimpulannya tadi teman-teman bahwa untuk tipe pertama kelapa sawit jantan yang betul-betul tidak pernah berbuah solusinya adalah kita bunuh dan kita ganti dengan bibit unggul yang kedua untuk tipe kelapa sawit jantan yang kedua yang pernah berbuah dan setelah itu mengeluarkan bunga jantan terus kita gunakan cara yakni kita pupuk kita pangkas kita kastrasi semuanya ini bunga-bunganya setelah itu kita hilangkan juga pohon-pohon di sekitarnya yang menghilangkan cahaya yang masuk oke mungkin itu saya teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana cara antisipasi atau mengatasi buah atau kelapa sawit jantan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih